kita jual bumbu bukan baru satu dua tahun, udah tiga puluhan tahun ha? udah tiga puluh lima tahun jadi sudah makanya lalu apa-apa, gue suka nih langsung beli lauknya, yang pertama rendang deh, rendang sengkel nih guys tuh liat tuh jadi tuh urat terus pake bumbu toco gitu ya sip, nah terus itu aja sip tambahannya paling terlebarin doa aja deh langsung nih guys waduh mamam tuh apa guys? yuk yuk bismillah assalamualaikum balik lagi bersama Teguh Dika Wiler, aku lagi ngembak ini lah yuk makan yuk oke, Joe kali ini kita lagi ada dimana nih, Joe? yuk songong deh, kita lagi opening dan ngeber-ngeber dimana ini? hehehe 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 yang di Jakarta Timur itu bener-bener umami gak endorse gak endorse bener-bener umami, selera gue banget dan lidah gue tuh cocok terus kita ketemu yang di Bandung malah dicubo malah dicubo hehehe malah dicubo itu ikan salai nya aduh itu ikan salai nya umami nah, kita mau cobain nih rumah makan namanya Min Amosodora ini yang punya siapa, tau gak? abang gue abang lu apa ya Udin? hehehe weh 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 sejak kapan Raffi Ahmad jadi abang lu? sejak saat ini sejak saat ini yaudah udah, ini gue penasaran nih gue penasaran nih Raffi Ahmad buka rumah ini hehehe gue penasaran nih Raffi Ahmad buka restoran rumah makanan sepedak seperti apa rasanya kalau mau cobain gak? wah pastinya langsung kita abak-abak yuk makan yuuu selamat datang di Masodora selamat datang makasih mantep Jok sini Jok wih tampilannya dari ujung ke ujung Jok wah ini yang spesialnya apa nih bang? oh kita yang spesial ini rendang pak karena dari kita ini pakai sengkel ah rendang sengkel? iya wih terus apa lagi selain itu? kita yang spesial sih sengkel sengkelnya bang oke sih, itu apa? ada tauco ah, orang tauco? iya itu asmara padang emang? iya, kita jadi padang ada buku-buku medan sampuran padang medan iya tauur badendo kita juga cukup desain tauur badendo menurut yang lainnya ada apa ya bias? oh ada tempe orek iya pak pakai tempe orek karena kan ada medan-medannya juga oh medan-medannya oh itu ada yang pop juga ya iya bener punyanya Raffi Ahmad jadi awal mulanya itu Raffi Ahmad itu nyobain minang bersaudara yang cabang pertama tuh pak dimurang-urang dimakan seneng enak, seneng diajak ngobrol lah ownernya langsung iya, langsung jadi yaudah deh, invest gitu loh kita buka cabang yang banyak mau berapa cabang? ya semoga lah ya semoga lah bisa disuruh Indonesia lah apa apel gue suka nih maksudnya standar sayuran pakai semua apa gimana? oh gitu ini orek tempe daun singkong daun singkong sayur paucu oke, sip sayur rendang oh ada juga merah hijauannya dulu gak apa-apa oh pakai bumbu rendang yang lauknya yang pertama rendang deh rendang sengkel nih guys tuh lihat tuh wuhh mantep ya sip oh mantep terus saya mau cobain ini nih mas apa tadi nih urat tauco boleh boleh masukin sini aja gak usah masukin aja jadi itu urat terus pakai bumbu tauco gitu ya wih yang kakak boleh boleh sip nah terus itu aja sip oke sip dah oke ini tiga lauk ya tambahannya paling telur barendo aja dah telur barendo ayam yang ada apaan aja ayam sama bebek enakan mana? oke ini diani wuhh ini digoreng lagi gak nanti? enggak ini udah digoreng udah oke ini sebelum kita makan cek harga dulu ya teh ini saya mau tau nih yang paket nasi kayak gini nih tiga lauk ada ayam pop terus rendang sama apa nih? urat tauco urat tauco berapa ini? 93 ribu kak 93 ribu wow mantap guys tiga lauk yang satu ini apa ini? barndo ayam barndo ayam 15 ribu totalnya 93 tambah 15 ribu berapa itu? jadi 121 ribu 200 ribu smart take as service oke segitulah ya yuk langsung yuk oke jadi aku pesen aduh lumayan banyak nih ini dalam satu piringnya udah kayak remesan gitu ini ada rendang terus ada urat tauco sama ayam pop sayurannya lengkap nih ada singkong kacang panjang tauco gula nangka sambal ijo bumbu rendang telur barndo ayam sama ini gua hampir lupa nih ketinggalan nih ini gua tumplekin dulu langsung nih langsung nih waduh mamam tuh aduh eh ada lu nanti lu makanan yang spesial buat lu oke deh langsung deh kita cobain nih pokoknya paling enak tuh kalo makan nais padang dipenyetin dulu nih sini sini wah liat tuh liat tuh bumbunya udah menyambut aduk-aduk sedikit ini udah kena si bumbu rendangnya abu guys yuh yuh bismillah bismillah hmm hmm wow janginya hmm langsung gua mau cobain ini nih rendangnya nih rendangnya nih jok rendangnya gede ini gua potek dulu nih gak ngelawan jok hmm dan ini pake daging sengkel loh bayangin aja sengkel itu jadi ada kayak urat-uratnya daging nempel urat ini kita cocol bumbunya pake nasi wak-wak gini nih hmm apa ya wah dagingnya gak ngelawan jok gua cobain sambal hijaunya nih sama si uratnya nih urat urat tauco campur pake sambal hijau nih wak-wak gini apa guys waduh dia jadi campuran ya masakan padang sama medan bercampur dia ini pedasnya baru berasa nih cobain lagi ya jok dia pake sayuran nih taruh atasnya rasa lagi uratnya nih gua campur jok wah kita cobain barendo wah barendonya juga gak ngelawan loh kalau di atasnya jok nih wah wak-wak 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 ben hmm dia berongga banget loh udah kayak sarang lebak tuh tuh ini barendonya ini gurih banget loh renyah tapi sedikit berminyak ya kalau makannya dikit-dikit sih masih aman kalau lu habisin satu nih kolesterol lu naik nih makannya dikit-dikit aja aman sekarang kita cobain jangnya nih taruh sini rendang kita pocek wah daging rendangnya bener-bener gak ada lawan eh gak ngelawan dia abek jok abek jok ini paling enak disiram gini jok ayam pop wiiiih wow eh ini pake ember jantan kecil-kecil tapi gurih nih wah liat tuh waduh liat tuh eh 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 awas yato mas huh leset dia abek jok wooo hmm si kuah merahnya ini nih ada rasa pedas-pedasnya gitu ya rasa pedas creamy gitu gua lupa ada si orek ini gua baru pertama kali makan nasi padang ada oreknya aneh nih cuma kita gak tau kita coba campur ya tuh pake wiiih ini pake apa namanya urat urat abek jok nah ini gua cobain si rendangnya dia ini bumbunya memang gak tau mendok ya tapi si bumbunya itu dia kental dia warnanya kemerah ada pedas-pedas manisnya gitu dagingnya bener-bener empuk dan si urat sengkelnya tuh enak banget asik banget di kunyahnya guys terus yang kedua gua cobain urat tauco ini uratnya bener-bener pecah banget rasanya tauco nya juga berasa tapi disatuin sama si rendang nih beradu menolak deh nabrak ya karena sama-sama kuat ini gua saranin kalo misalnya kalian mau cobain satu-satu aja rendang-rendang aja urat-urat aja aja kalo si uratnya tuh cocok sama si tempe orek sambal hijaunya standart rasanya enak kuah gulai sama jangainya enak banget kalo ayam pop dagingnya tuh bener-bener empuk rasanya gurih tapi kurang ada rasa garamnya ditambahin sama si kuahnya itu dia ada rasa pedas-pedasnya terus lanjut gua nyobain si tel berendo rasanya sih udah oke cuma sedikit berminyak ya lauknya ada abang satu, dua, tiga, empat ya tambah jangai ya ini cepet lebih sampe pego lah ya nah ini apa nih bang tadi kita makannya hampir cepet tiba-tiba disuguhin yang harga ga sampe Rp20.000 iya tau gitu kita ini aja ya iya Rp18.000 ini setiap hari ada nih ada dibungkus bisa mau pesan banyak bisa oh gitu mau dan ini bisa bela tampilannya begini iya lengkap sayuran orek juga ada sama ayam gua pikir ya punyanya Rafi Ahmad ya makanannya semuanya yang dihidangin nih mahal-mahal semua ternyata ada yang low budgetnya guys wih low profile lo profile ya jadi ga usah takut ya ya bang ya wah ini apa nih gulai kakak kita cobain nih Jo ya kayak pisau pisau nya ini ya Jo waaah harga jauh bismillah ikannya fresh lembut terus ini si bumbu gulenya itu yang ga terlalu pedes dia tuh ada rasa manis-manisnya gitu loh ada gurih ada manisnya jadi mungkin ya dibikin semua kalangan lidah balik lagi ke selera ya nah ini jadi yang punyanya minang bersaudara ya minang bersaudara yang pertama di Morakarang pertama bapak jualnya di Morakarang sampai sekarang masih ada di Morakarang ini yang kedua ini yang kedua sama si Rafi makan tempat kita ya kan oke jadi ajak kita kerjasama gara-gara Rafi Ahmad makan di tempat bapak bapak siapa ini? bapak asal cocok nih jadi langsung invest langsung beli asalnya kita dari jual bumbu baru sampai bisa masak semua bumbu apa ya? bumbu rendang, kari semua kita buat sendiri kita kan ada pakai giling sendiri racip sendiri tapi bapak asli mana pak? asli Medan iya dulu di Medan itu kita kan jual bumbu jual kelapa kita masukin bumbu-bumbu sama kelapa itu kasih orang Padang jual nasi Padang di Medan kita kan masukkan bumbu apa-apanya sama orang itu bikin lebih sedikit jadi tau ilmunya ibu bikin renang begini iya kita aslinya tukang bumbu dari ibu-ibu Padang itu beli bumbu sama kita dari itulah kita belajar kita tukang bumbu bukan baru 1-2 tahun udah 30-an tahun ha? udah 35 tahun oke barusan ini kita udah cobain apa nih jok sini, cangkembu sini ngomong blepetan loh rumah makan Minang, mbak saudara punyanya Rafi Ahmad abang gue lo yaudah ga papa ini bisa kita kasih tidak? coba umami tapi saran gue itu ya kalo bisa jangan dicampur-campur masing-masing saja masing makan gimana itu tuh teksnya memang rasanya mantep tuh umami nah kalo kalian mau cobain Ada dua tempat ya, yang kita cobain di sini, Andara Map-nya ada di sini nih, Pak Oke, sekian dulu video ini Nanti akan video-video kita dari Kubiler Kalian udah bikin iler, apaan tuh? Ngomongnya apaan tuh? Apaan tuh? Assalamualaikum Wr Wb Bye-bye